Kemarin kita udah nge-review si D-Link AX1560 ini yang udah mendukung Wi-Fi 6 dan salah satu poin pujian gue terhadap router ini adalah mudahnya melakukan setup karena dia punya user interface yang menurut gue sangat friendly lah dengan kita-kita terutama yang masih awam. Nah, router ini ternyata bisa di-setup juga dengan sangat mudah tidak menggunakan komputer tapi menggunakan smartphone. Bersama gue Bagus, ini adalah cara setup router D-Link AX1560 menggunakan smartphone. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Caranya sebenarnya cukup mudah kayak men-setup router biasa. Langkahnya pun sama kayak video yang di-review itu yang gue kasih tau cara setup menggunakan komputer tapi bedanya kali ini kita akan menggunakan smartphone aja. Pertama-tama caranya kita harus download dulu aplikasi D-Link yang seperti ini. Habis itu ikutin aja langkahnya yang kayak gini. Pertama, sambungin dulu kabelan ke port 1 yang warnanya kuning ini. Lalu powernya juga jangan lupa. Sambungkan powernya tadi ke sumber listrik. Tekan tombol power. Jangan lupa untuk sambungkan juga kabel LAN tadi ke modem atau router bawaan dari provider kalian. Biasanya sih di LAN nomor 1 ya. Cuma kalau nggak bisa, kalian coba tanya provider kalian mana yang tersambung ke internet. Nah, disini kalian masuk aja aplikasinya. Klik I agree. Oke, dia minta lokasi. Boleh izinin langsung aja. Ya, loading. Nah, disini kalian pastikan dulu Wafi-nya sudah tersambung ya dengan routernya. Sesuai nama yang ada di quick installation card. Tambah new device. Lalu. Nah, disini kalian scan QR code dari quick installation card yang tadi gue sebut. Nah, ini proses yang sudah tadi kita lakukan. Klik aja next. Terus, tunggu loading. Nah, pastikan lampu 2.4 dan 5 yang ada di router sudah menyala ya. Klik next. Nah, disini kalian pilih other aja untuk provider-nya. Kenapa? Karena disini nggak ada tulisan provider Indonesia. Kecuali provider kalian ada disini. Pilih salah satu. Tapi kalau nggak ada, pilih other. Lalu klik next. Nah, disini ada meminta password sama nama. Kalau kalian punya, boleh yes. Kalau nggak punya, no aja. Nah, disini kalian masukkan nama password dan nama wifi dan password wifi-nya. Password wifi-nya itu yang biasa ditanyain sama orang. Eh, password wifi rumah lu apa? Nah, itu tuh. Kalian boleh masukin sesuka hati. Kalau udah, klik next. Nah, disini masukin password untuk masuk ke pengaturan router kalian. Nah, disini mungkin password-nya beda kali ya dari yang tadi. Biar makin aman. Nah, disini kalian boleh klik next aja. Karena update biarkan diserahkan kepada router-nya sendiri secara otomatis. Ini adalah rangkuman. Klik next. Nah, kalau sudah artinya, ya sudah terhubung. Kalian disini langsung aja hubungin wifi-nya ke gadget kalian. Lalu langsung aja kita coba. Kita coba YouTube. Ya, sudah berjalan. Gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk berita teknologi dan teknologi terkini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video video nextrend berikut. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.